Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam ajaran Islam, Padang Mahsyar adalah lokasi yang kelak akan berada di akhirat. Namun apakah istilah Padang Mahsyar juga ada terletak di bumi atau langit? Menurut berbagai riwayat, Padang Mahsyar merupakan tempat berkumpulnya seluruh manusia pada akhir zaman. Rasulullah SAW pun menyinggung soal lokasi Padang Mahsyar yang dimaksud di sejumlah riwayat. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Padang Mahsyar di bumi yakni berada di Syam. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Shu'aib Al-Arnaud yang diriwayatkan dari Jalur Maimunah. Namun ada sebuah riset ilmiah yang diterbitkan di jurnal Nature meyakini lokasi semua umat manusia usai kematian benua Amasya adalah benua hipotetis yang diperkirakan akan terbentuk sekitar 200 atau 300 juta tahun lagi akibat penyatuan antara benua Asia dan Amerika Utara. Nama Amasya sendiri diambil dari gabungan kedua nama benua tersebut. Berdasarkan sejarah geologis, bumi selama 2 miliar tahun terakhir adalah benua-benua yang bersatu. Kemudian pecah setiap 600 juta tahun atau lebih. Karenanya di masa depan mungkin saja terjadi penggabungan kembali benua yang terpisah, contohnya benua Amerika dan Asia menjadi Amasya. Ahli geologi telah lama memperdebatkan apakah Amasya akan terbentuk ketika pantai barat Amerika bertemu dengan Asia atau jika pantai timur mereka akan bergabung kembali dengan Eropa dan Afrika. Sebuah studi baru menyimpulkan bahwa perubahan mendasar telah terjadi jauh di dalam bumi, jadi hanya skenario sebelumnya yang mungkin bisa terjadi lagi. Penggabungan benua membuat sebagian besar dunia diliputi oleh satu samudera luas dan ada beberapa pulau di sampingnya. Selama masa Pangea, benua super universal terakhir ini dikenal sebagai Pantalasa. Begitu benua mulai pecah, dunia memiliki dua atau lebih perairan besar. Wilayah internal dikelilingi daratan yang menyebar, sedangkan wilayah eksternal menjadi tempat benua bergerak. Samudera Atlantik dan Hindia adalah sisa-sisa laut dalam sebelumnya, sedangkan Pasifik adalah wilayah yang menjadi Pantalasa melalui laut luar. Superkontinen baru dapat terbentuk dengan penutupan lautan internal atau eksternal. Setidaknya itulah yang dikatakan Profesor Zhang Xiangli dari Curtin University di masa lalu. Kini, bumi telah mencapai titik di mana hanya lautan eksternal yang dapat menutup. Dalam penelitian yang diterbitkan di National Science Review, Li dan rekan penulis menyimpulkan bahwa kehancuran Pasifik tak terhindarkan. Sebelumnya, ahli geologi telah melakukan penelitian serupa dan karenanya muncul istilah amasia. Mereka memperkirakan perlu waktu 280 juta tahun untuk membentuk superbenua amasia dari potongan pangea dengan kecepatan saat ini. Namun di masa lalu, proses semacam itu terkadang berbalik, yakni benua-benua bersatu kembali untuk menutup lagi samudera bagian dalam. Pemodelan penulis menunjukkan, pergerakan benua sangat bergantung pada kekuatan keraksamudera di antara mereka. Hanya ketika keraknya kuat, benua dapat berubah arah dan bersatu kembali melintasi lautan internal muda. Secara berlawanan, saat mantel mendingin, keraksamudera yang terbentuk di atasnya menjadi lebih tipis dan karenanya lebih lemah. Lee dan timnya menemukan bahwa sekitar 540 juta tahun yang lalu, suhu bumi cukup dingin sehingga kerak bumi melemah ke titik di mana pengembalian seperti ini tidak bisa lagi terjadi. Oleh karena itu, amasia dan semua superbenua di masa depan akan terbentuk melalui perjalanan melintasi samudera luar. Seiring dengan perjalanan Amerika ke barat dan migrasi Asia ke timur, Australia akan bergerak ke utara sehingga bertabrakan dengan Indonesia dan terbawa ke tempat yang sekarang disebut Pasifik Selatan. Antartika telah lama berlabuh di dasar dunia, tetapi Lee mengatakan bahwa pergerakannya di masa depan sulit diprediksi. Namun demikian dia menganggap kemungkinan besar Antartika juga akan bergerak ke Pasifik, menambahkan bahwa zona yang dapat diubahnya tampaknya sudah terbentuk menuju Selandia Baru. Beberapa prediksi sebelumnya telah memperkirakan amasia akan berkumpul di sekitar kutub utara, menciptakan lapisan es yang sangat besar, dan mendinginkan planet ini. Namun menurut Lee, garis lintang benua yang lebih besar tidak mungkin berubah. Itu tidak berarti bumi akan tetap ramah seperti selama evolusi kita. Percaya pada hari akhir, berarti berkeyakinan setiap manusia yang sudah mati pasti akan dihidupkan kembali. Lalu mereka akan digiring ke sebuah tempat yang disebut Padang Mahsyar. Manusia akan dituntut untuk memperhitungkan semua perbuatannya selama di dunia. Inilah hari yang disebut Hari Perhitungan. Lantas, seperti apakah gambaran Padang Mahsyar? Kelak manusia di hari kiamat akan dihimpunkan di bumi yang putih lagi tandus seperti perak yang putih bersih. Tidak ada suatu tanda pun bagi seseorang padanya. Kata Nabi Muhammad pada Sahal Ibn Sa' yang dicatat dalam kitab Sohih Hain melalui hadis Abu Hazim. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipi. Ucap Rasulullah dalam kumpulan hadis yang dihimpun Al-Bukhari. Dari apa yang diucapkan Rasulullah ini akan muncul sebuah pertanyaan. Apakah mungkin bumi yang ukurannya kecil dan hanya sebutir atom di antara luasnya semesta mampu menampung seluruh manusia yang pernah hidup dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga manusia terakhir? Dalam konteks letak Padang Mahsyar, para ulama sebenarnya terbagi menjadi dua pendapat. Ada ulama yang meyakini bahwa Padang Mahsyar akan berada di bumi yang kita tempati sekarang. Keyakinan itu berdasarkan firman Allah di surat Al-Insiqqog ayat 1 hingga 5 Apabila langit terbelah dan patuh pada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya maka menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Pada hari kiamat kelak, bumi akan diratakan bagaikan kulit yang disamak dan seluruh makhluk yang akan dikumpulkan. Selain argumen di atas, ada pula yang meyakini akan ada bumi lain yang dipersiapkan untuk menjadi Padang Mahsyar. Dalil yang menguatkannya terdapat dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 48 seperti dikutip pada awal tulisan ini yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Argumen ini diamini pula oleh penafsir Kesohor Ibn Abbas yang menyatakan bahwa Padang Mahsyar akan berada di sebuah tempat yang baru. Soal lokasi di mana Padang Mahsyar berada itu tidaklah penting. Demikian pula angka-angka terkan luas yang dijabarkan di atas. Pasalnya, yang dikumpulkan di Padang Mahsyar kelak tentunya tidak manusia saja tetapi seluruh makhluk hidup termasuk jin dan syaitan. Makhluk tak kasat mata yang tidak bisa kita terkah secara angka. Uluwaklam bisawak. Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton!